Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua, dimana pun anda berada kembali lagi berjumpa bersama Aki Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan Selalu menjata kita semua, amin, ya Allah ibu lamin Oke kawan-kawan, Alhamdulillah Kembali lagi Maaki, berkesempatan untuk berbagi soal-soal SKB CPNS untuk formasi keguruan Dimana soal yang akan Maaki buatkan pada pertemuan kali ini Atau materi yang akan maaki buatkan pada pertemuan kali ini adalah Sebegini yang direquest oleh salah seorang Sahabat kita dari Bang Najar Halo Bang Najar, salam kenal dari Maaki ya Terima kasih atas pertanyaan diberikan Mudah-mudahan apa yang Maaki berikan, apa yang Maaki sampaikan Bisa bermanfaat untuk abang-abang khususnya Dan untuk kita semua pada abang-abang khususnya Maaki yang membuat soal tentang Menentukan tema, latar, sudut, pandang, alur, dan caranya Oke, ini dia Jadi kawan-kawan, dalam kesempatan kali ini Maaki akan membahas Terkait dengan materi yang ada kaitannya dengan Latar, seperti yang direquest oleh Bang Najar ini Berarti lebih tepatnya ke Guru Bahasa Indonesia Baik itu PGSD, SMP, maupun SMA Baik, untuk membuat soal tatuk Kita langsung aja ke TKP Disini sudah selesai dengan sebuah masalah Namun apapun masalahnya, minumnya Tebo untuk susu seru Selalu ada diberi masalah dengan senyuman Jadi semuai Besolus Biar apa? Iya betul Biar ada sebenarnya sih Soalnya kayak gini Cermati kutipan berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3 Nomor 2 aja Nomor 2 dan 3 ini kedua ya Bagi nenek, Wibawa harus terus dijaga Agar orang di luar geria mau menghargainya Kenyataannya, memang nenek bisa mengatur keluarga Bahkan ida bagus tugur Suaminya takkan berkutik hanya dengan batu kejian Anehnya, nenek hanya pandai membaca kesalahan-kesalahan yang dibuat suaminya Tapi dia tidak lihai membaca kesalahan anak kesayangannya Anak lelaki lah satu-satunya yang teramat dia kagumi Dan terlalu sering membuat masalah itu Pertanyaannya adalah Pembuktian latar suasana tidak nyaman Dalam kutipan nomor tersebut adalah A. Nenek selalu mempermasalahkan suaminya B. Nenek selalu menjaga wibawanya C. Nenek tidak bisa mengatur keluarga D. Cucu nenek sering membuat masalah E. Suami nenek tidak berkutik dengan batu kejian Oke Jadi kawan-kawan, kalau ada soal yang panjang kayak gini Cara cepatnya adalah Sebagai yang sering mengakai Katakan di video sebelumnya Cara cepat kita menjawab soal EPR yang panjang-panjang Sebagai yang berdar gitu ya Kawan-kawan langsung ke sini Ini tidak usah dibaca dulu Ya dibaca ke sini Pertanyaannya langsung Latar suasana tidak nyaman Dalam kutipan tersebut adalah Blah-blah-blah Berarti latar yang membuat suasana tidak nyaman Berarti yang membuat seseorang tidak nyaman Apa? Nenek selalu mempersalahkan suaminya Nenek selalu menjaga wibawanya Nenek tidak bisa mengatur keluarganya Tapi ini masalah ya kayaknya ya Cucu nenek sering membuat masalah Bukan Suami nenek tidak berkutik dengan batu kecil Sepertinya yang Gini kan Kalau kita lihat dari sini Ternyata Ida Bagus Tugur Suaminya tak akan berkutik Hanya dengan batu kecil Oke Bahkan Ida Bagus Tugur Ida Bagus Tugur Seperti ini nama-nama orang Ternyata ya Suaminya Tak akan berkutik Hanya dengan batu kecil Berarti ini membuat Suaminya tak berkutik Berarti kalau begitu Ya berarti dia tidak nyaman Suasana tidak nyaman Berarti jawaban yang bertuat Kemungkinan yang Eh gitu kan kan Anson Ini penjelasannya gini kan kan ya Kalau dilihat dari KBBI Latar itu adalah Yang dimaksud dengan latar Kan yang tadi Yang ternyakannya adalah latar ya Sebagai mana yang dirukis oleh Bang Najjar Ini dibuatkan latar ya Untuk tema Insya Allah dipertemuan Sudut pandang alur Dan ini insya Allah di pertemuan berikutnya ya Oke dia Kalau latar itu Menurut KBBI Adalah keterangan waktu Kawan-kawan Jadi keterangan mengenai waktu Latar itu ruang Dan suasana Terjadinya Lakuan dalam karya sasa Latar Ada latar tempat Berkaitan dengan Dimana peristiwa Dalam setiap cerita itu terjadi Jadi berkaitan dengan tempat ini Kalau latar waktu itu Berkaitan dengan waktu Kapan peristiwa itu terjadi Latar suasana itu Berkaitan dengan Perasaan atau Suasana kejadian Dalam cerita tersebut Nah berarti latar suasana itu Kaitannya dengan Perasaan atau Suasana kejadian Nah perasaannya gimana Si kakek Ya tidak berkutik Berarti kalau tidak berkutik Gimana Tidak nyaman kawan-kawan ya Itu dia ya Oke dia Menurut sementara Menurut Indrawati Latar itu Atau sering disebut Setting Setting ya Merupakan tempat Waktu dan suasana Yang digunakan dalam Suatu cerita Sama ya Jadi Latar itu adalah Latar tempat Kawan-kawan ya Definisi adalah Latar yang mengacu pada Tempat atau lokasi Terjadinya peristiwa Jadi berkaitan dengan Tempat lainnya Yang diceritakan dalam Karya PC Misalnya perkotaan Di desa Di kota Di penjara Di rumah Atau di mana itu Itu kaitannya dengan Latar tempat Pokoknya berkaitan dengan tempat Kalau latar waktu Itu kaitannya dengan Waktu Yaitu kapan Waktu Waktu Kapan terjadinya Peristiwa itu Bisa berupa Jam Hari Tanggal Bulan Tahun Atau peristiwa sejarah Bahkan jaman tentu Yang melatar belakilnya Itu latar waktu Ada latar sosial Yaitu latar yang mengacu Pada kondisi sosial Ini Yang diceritakan dalam Kalipsi seperti Latar sosial itu Bawah Rendah Latar sosial menengah Latar sosial tinggi Dan sebagainya Itu kaitannya dengan Sosial Jadi ada bagian Bawah Rendah Latar sosial menengah Latar sosial tinggi Dan terakhir Itu adalah Latar suasana Jadi latar itu ada Empat Ada latar Waktu Tempat Kemudian sosial Serta Suasana Kalau Suasana itu adalah Latar yang Situasi Apa saja Yang terjadi ketika Saat si toko Atau si pelaku Melakukan sesuatu Seperti misalnya Saat galau Ada keadaan yang galau Gembira Lelah Pokoknya dengan Berkaitan dengan perasaan Berarti itu suasana Kawan-kawan Ya Kayak tadi Ya latar suasana Tidak nyaman Terjadi saat Si kakek suaminya Tidak berkutik Berarti tidak nyaman Berarti itu dia Jawabannya ya Contoh Misalkan analisis Latar carpen Di dalam suatu cerita Ibu terkulai di kursi Seperti orang mati Pintu jendela Pintu jendela Televisi Telepon Perabotan Buku Cangkir Teh Dan lain-lain Masih seperti dulu Tetapi waktu Telah berlalu 10 tahun Tinggal ibu Tinggal ibu Kini di ruang Keluarga itu Masih terkulai Seperti 10 tahun Yang lalu Rambut Wajah Dan bosanannya Bagai menunjuk Keberadaan Waktu Telepon berdiring Ibu Tersentak Bangun Dan langsung Menyambar Telepon Diangkatnya Ke telinga Ternyata Yang berbunyi Telepon Genggam Ketika disambarnya Pula Deringnya Sudah berhenti Ibu Yang anaknya Diculik Itu oleh Seno Gumina Haji Dharma Analisis Unsur Nah Analisis Unsur Setting Atau latarnya Adalah Jadi Ceritanya Ada si Ibu Yang anaknya Diculik Jadi Kalau Latar tempat Dia ada Di mana Di ruang Keluarga Tinggal Ibu Kini Di ruang Keluarga Berarti Latar tempat Menunjukkan Tempat Kejadian Peristiwa Ini Latar Waktu Berarti Masa Kini Tapi Ini Tersirat Tidak Tersurat Ibu Terkulai Di kursi Seperti Orang Mati Pintu Jendela Telepesi Telepon Kebara Buatan Buku Cangkir Dan Lain Masih Seperti Dulu Tetapi Waktu Berlalu 10 Tahun Tinggal Ibu Kini Berada Di ruang Keluarga Itu Masih Terkulai Seperti 10 Tahun Yang Lalu Rambut Wajah Dan Menunjuk Keberadaan Waktu Ini Menunjukkan Masa Kini Tinggal Ibu Kini Karena Si ibu Sedang Berada Di luar Keluarga Melamun Memikirkan Anaknya Yang Hilang Kalau Suasananya Sedih Dari Mana Kalimatnya Dari Sini Terkulai Di kursi Seperti Orang Mati Sedih Ini Latarnya Sedih Latar Suasananya Suasana Sedih Karena Anaknya Diculik Kemudian Contoh Lain Misalkan Tanah Di Pekuburan Umum Itu Masih Basah Ketika Para Pelayat Sudah Pulang Sementara Aku Masih Duduk Sambil Sesexali Menyeka Air Mata Ibu Yang Selama Ini Paling Aku Hormati Dan Sayangi Tadi Malam Telah Menghadap Sang Pencipta Latar Suasana Yang Tergambar Dan Ketipuan Ini Yang Tanyakan Suasana Apa Suasana Berarti Perasaan Berhubungan Ke Perasaan Kecewa Enggak Mungkin Sedih Lah Ya Karena Si ibunya Menangis Sementara Aku Masih Duduk Sambil Bukan Si ibunya Anak Menangis Karena Ibunya Meningga Sedih Enggak Mungkin Kecewa Bukan Marah Enggak Juga Khawatir Enggak Karena Dia itu Kehilangan Seorang Ibu Yang Dicintainya Dan Dihormatinya Itu Meningga Maka Suasananya Adalah Suasana Sedih Berarti Jaban Yang B Gitu Mantap Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Kawan-kawan Semua Yang Sedang Berlangsung Ini Khususnya Untuk Berbahasa Indonesia Baik SD SMP SMA Gitu Ya Jadi Intinya Latar Itu Ada Latar Waktu Berkaitan Waktu Kapan Terjadinya Ini Kapan Terjadinya Cerita Itu Berkaitan Dengan Tempat Latar Waktu Tempat Ini Berkaitan Tempat Dimana Terjadinya Nah Kalau Ini Dimana Nih Di Kuburan Berarti Di Pemekaman Nih Sementara Aku Masih Duduk Sambil Tukan Tanah Di Pekuburan Berarti Ini Kuburan Kalau Ditanyakannya Pemekaman Kuburan Atau Pemekaman Kapan Waktunya Nih Sekarang Masa Kini Karena Sedang Menceritakan Sekarang Masa Kini Kemudian Latar Suasana Suasana Apa Sedih Karena Orang Kehilangan Gitar Yang Disintai Berarti Sedih Saya Dikit Kauan Kauan Ya Satar Suasananya Satu Lagi Latar Apa Tadi Waktu Tempat Suasana Sama Apa Maka Ada Empat Sosial Sosial Ini Gak Djarang Diceritakannya Disini Latar Sosial Berkaitan Dengan Sosial Apa Nih Ini Gak Disebutkan Si Tersirat Sebetulnya Sulit Sekali Untuk Diungkapkan Pokoknya Sosial Berarti Dengan Masalah Kehidupan Biasanya Ini Sederhana Kalau Ditanyakan Sosial Sederhana Sosial Sederhana Sederhana Penuh Duka Cita Sederhana Bisa Bermanfaat Untuk Kauan Kauan Yang Memiliki Pertanyaan Untuk Silahkan Tinggalkan Pertanyaan Kauan Komentar Kalau Ada Kauan 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 Di Samping Kita Memaksimalkan Usaha Yang Lajen Rutin Agar Kauan 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 Tidak Lupa Untuk Memaksimalkan Dengan Doa Karena Di Duna Indah Yang Memutukan Dialah Allah Tuhan Sekitar Semesta Alam Jangan Sampai Kita Hanya Memaksimalkan Usaha Tanpa Berdoa Karena Usaha Tanpa Doa Itu Sama Sambung Dan Berdoa Tanpa Usaha Itu Sama Dengan Bohong Antara Doa Dan Usaha Harus Seimbang Nanti Berikan Yang Terbaik Untuk Kita Semua Ketika Sentai Potensi Unik Pilih Assalamualaikum Wb